Elang terbang di dataran luas jelit 22. Bab 22. Lelaki memabukan. Ternama. Arak. Memangnya bukan tentu saja bukan, sahut yang kong, malah kusangka kau yang melakukan, siau hang tambah terkesiap. Tentu saja dia pun tahu kedua orang ini bukan mati di tangannya. Jadi bukan kau kembali yang kong bertanya. Bukan, kalau bukan kau, bukan pula aku, siapa yang melakukan pertanyaan ini bukan mereka berdua yang mampu menjawabnya. Wajah mayat-mayat itu bersemuh hitam, tampaknya mereka tewas karena keracunan, tapi siapa yang melepaskan racun? Kapan mereka diracun? Kenapa mereka harus mati di racun? Apakah demi membantu siau hang dan yang kong untuk terlepas dari bencana? Kenapa dalam rombongan ini bisa terdapat antek mereka? Tentu saja pertanyaan-pertanyaan semacam ini pun tak mungkin bisa mereka jawab. Sementara siau hang dan yang kong masih berdiri terperangah, tiba-tiba dari balik batu cadas di tepi jalan telah bermunculan 4-50 orang. 4-50 orang yang dilengkapi dengan panah. Mereka terdiri dari berbagai jenis manusia, ada bangsa Han, ada suku Tibet, ada suku Biau, panah yang dibawapun aneka macam, ada busur besar dengan panah panjang, ada pula panah otomatis yang berpegas tinggi, bahkan ada juga yang membawa tuluk yang biasa dipakai suku Biau untuk berburu. Siapapun tak akan bisa membedakan begitu banyak jenis anak panah dalam sekali pandang, tapi siapa saja dapat melihat kalau setiap anak panah itu lebih dari cukup untuk menghabisi nyawa manusia. Tempat ini merupakan bagian tanah perbukitan yang paling berbahaya, jika ada orang memberi perintah dan anak panah berhamburan, biar jagoan selihai poeng pun jangan harap bisa lolos dari sana dalam keadaan selamat. Perasaan Xiao Hang mulai tenggelam yang mengetahui akan hal itu, kesempatan hidup mereka berdua kali ini memang tidak besar. Suasana amat pening, batu hitam tiada bersuara, panah pun tidak mendesing, bahkan orang-orang itu tak ada yang bersuara, mereka seakan sedang menunggu. Tapi apa yang ditunggu? Dengan jelas Xiao Hang memperoleh jawaban atas pertanyaan ini. Rupanya mereka sedang menunggu Hoa Pula. Kini Xiao Hang telah melihat kemunculan Hoa Pula. Hoa Pula berdiri di atas sebuah batu karang yang berada di puncak paling tinggi, menggunakan sorot matanya yang dingin penuh ejekan sedang menatap mereka, seperti kucing yang sedang memperhatikan tikus di bawah cakarnya. Dia pun tahu, kali ini mereka tak bakal bisa meloloskan diri. Xiao Hang hanya bisa tertawa getir. Dia pun sama sekali tak menyangka kalau Hoa Pula adalah anak buah lusem, padahal kera kerja panca panah selalu teliti dan penuh rahasia. Mengapa sebelum ia berhasil mencari tahu asal-usul yang sebenarnya dari orang ini, telah mengantar mereka bergabung dengan rombongannya? Sekarang apa yang bisa kau katakan tiba-tiba tegur Hoa Pula? Tidak ada kalau begitu lebih baik ikut aku pulang ke rumah, ikut tanpa melawan, pulang ke rumah. Rumah siapa tak tahan Xiao Hang bertanya, tentu saja rumahmu sendiri. Suara tawa Hoa Pula penuh rasa puas dan bangga. Sekarang kalian pasti sudah tahu bukan bahwa susah melakukan perjalanan di luar, lebih baik pulang saja ke rumah. Xiao Hang semakin terperangah. Pada hakikatnya dia tak mengerti apa yang sedang dikatakan Hoa Pula, bukankah sekarang mereka sudah tak punya rumah? Xiao Hang tidak mengerti, Yang Kong pun tidak mengerti. Mereka berdua tak tahu bagaimana harus menjawab, karenanya hanya tetap membungkam. Terkadang membungkam bisa diartikan mengakui, bisa dimaksudkan setuju, karena itu tawa Hoa Pula makin gembira. Aku tahu kalian tak berakal membangkang, hanya saja aku selalu melangkah hati-hati, terhadap kalian berdua, aku tetap merasa sedikit tak lega. Hoa Pula sengaja berpikir sejenak, kemudian baru melanjutkan, bila kalian bersedia mengikat kaki dan tangan sendiri dengan tali, kemudian membuat tiga kali simpul mati. Aku baru merasa lega, kemudian kembali dia menegaskan, jangan lupa, harus dibuat simpul mati, mataku istimewa bagus dan tajam, lebih baik kalian jangan mencoba mengelabui diriku. Kemudian sengaja Xiao Hang bertanya, kemudian, tentu saja aku akan mengantar kalian pulang sampai ke rumah, mendadak Hoa Pula menarik wajah, Kalau aku hitung sampai angka tiga dan kalian belum juga turun tangan, terpaksa aku hanya bisa mengirim pulang mayat-mayat kalian, Hoa Pula benar-benar mulai menghitung. Sekalipun wajahnya cemberut, sorot matanya justru dipenuhi senyuman keji, buas, dan penuh ejelkan. Xiao Hang dapat melihat, orang itu bukan bersungguh hati akan turun tangan terhadap mereka berdua, terlebih bukan bersungguh hati akan mengantar mereka pulang ke rumah. Ia sengaja berbuat begitu tak lebih untuk memberikan sebuah pertanggung jawaban terhadap seseorang. Padahal sesungguhnya dia sangat berharap bisa menyaksikan lawannya mampus di bidik hujan panah, mampus dengan tubuh hancur lebur, membiarkan setiap anak panah menembus setiap jengkal tubuhnya, menghancurkan setiap ruas tulang melulangnya, kemudian mengantar mayat mereka yang telah hancur pulang ke rumah. Hitungan dilakukan sangat lamban, sebab dia pun tahu, tak nanti mereka bersedia membelenggu kaki tangan sendiri. Baru sampai hitung kedua, terdengar krak, sudah ada serem tetan anak panah menuncur tiba. Sederet suara gendawa bergema di angkasa, tiga anak panah telah melesat membelah angkasa, namun bukan Yang Kong dan Xiao Hang yang menjadi sasaran. Tering, tiga batang anak panah itu bersama-sama menghajar di atas batu karang persis dihadapannya hingga menimbulkan percikan bunga api. Tiba-tiba seseorang terjatuh dari tengah udara, roboh terbanting di atas jalan setapak dengan batok kepala hancur, tiada jerit kesakitan di saat menyentuh tanah, sebab sebelum terjatuh ke tanah ia sudah merenggang nyawa. Suara aneh itu berkumandang setelah orang itu terbanting ke tanah, muncul dari mulut orang lain. Mendadak sekilas cahaya pedang berkilauan tajam berkelewat dari atas batu karang. Cahaya pedang berterbangan bagaikan sambaran petir, jeritan aneh pun bergema silih berganti, para pemanah yang bersembunyi di atas batu karang seorang demi seorang roboh terjungkal ke tanah. Panca panah pekik yang kong kaget. Tentu saja orang yang datang menyelamatkan mereka adalah panca panah, selain dia, siapa lagi yang bakal muncul di sana? Berubah paras Hoa pula, belum ia berbuat sesuatu, Siow Hong bagaikan segulung angin topan telah menerjang ke muka. Hoa pula membentak nyaring, dengan tangannya yang besar bagai kapak raksasa, ia melolos seutas cambuk berantai yang amat berat, lalu disertai deruan angin tajam menyapu ke depan. Menghadapi ancaman sehebat ini, terpaksa Siow Hong harus mundur untuk menghindar. Menggunakan peluang itu, cambuk besi di tangan Hoa pula segera diayunkan berulang kali, bukan saja ia berhasil merebut posisi yang lebih menguntungkan, bahkan berhasil pula menguasai keadaan pemanah yang berada di atas batu karang. Yang tampaknya belum terbantai habis, masih terlihat anak panah berterbangan, tampaknya Yang Kong terhajar sebatang anak panah. Di saat Siow Hong menerjang maju untuk keempat kalinya, tiba-tiba cambuk baja yang berada di tangan Hoa pula terkulai lemas, terkulai seperti seekor ular yang sudah mampus. Menyusul tampak paras Hoa pula mengejang keras, sinar matanya yang semula berkilat tiba-tiba berubah jadi kelabu, keadaannya persis ular berbisa yang tertangkap tubuh bagian tujuh incinya. Kepalanya terkulai lemas, terkulai sambil mengawasi dada sendiri, sorot matanya yang kehuuh dipenuhi perasaan ngeri, takut, kaget, dan tercengang. Siow Hong ikut mengawasi dadanya, sinar terkejut dan keheranan pun terpancar dari balik matanya, sebab di atas dada Hoa pula tiba-tiba muncul sebuah benda yang tembus dari punggungnya. Semacam benda yang memancarkan sinar berkilauan, sebagian dari ujung pedang yang sangat tajam. Pedang itu menusuk masuk dari punggung hingga tembus di dada, sebuah tusukan pedang yang langsung menembus hulu hatinya. Tetesan darah segar masih meleleh di saat ujung pedang itu dicabut. Namun tubuh Hoa pula tidak keroboh, dia masih berdiri kaku. Seseorang berdiri di belakang Hoa pula dengan pedang terhunus, orang itu adalah manusia yang berhasil merobohkan puluhan jago pemanah dalam waktu singkat, orang yang berhasil menyarankan pedangnya di dada Hoa pula, menusuk tembus hulu hatinya. Ternyata orang itu bukan panca panah. Pedang yang berada dalam genggamannya pun ternyata pedang mogan, si mata iblis milik Siow Hong. Siapakah orang ini? Kecuali panca panah, siapa yang bakal datang menyelamatkan Siow Hong dan Yang Kong? Mengapa dalam genggaman tangan orang itu bisa muncul pedang mata iblis milik Siow Hong? Mungkinkah poeng? Mungkinkah pada akhirnya poeng telah muncul? Sebelum melihat jelas tampang muka orang itu, Siow Hong memang sempat berpikir demikian, pemikiran itu membuat nemusinya menggelora, membuat sekujur tubuhnya gemetar keras. Sayang lagi-lagi dugaannya keliru besar. Orang itu bukan panca panah, bukan pula poeng, tapi seseorang yang mimpi pun tak pernah diduga, seseorang yang mustahil bisa muncul untuk menyelamatkan mereka berdua. Ternyata orang itu adalah Teokun, orang yang begitu pulos, begitu tahu aturan, bahkan sewaktu menyerahkan ongkos sebesar 25 tahil perak pun tangannya sempat gemetar lantaran tegang. Kini tangannya justru lebih mantap daripada batu karang. Dalam tangannya tergenggam sebilah pedang, ternyata pedang itu adalah Mogan si Matu Iblis milik Siow Hong cahaya dingin yang aneh dan misterius masih terpancar dari pedang Mogan, sorot metu orang itu pun membiaskan sinar tajam. Kini dia sudah bukan lagi lelaki pulos yang penuh sopan santun, hawa pembunuhan yang terpancar dari tubuhnya bahkan jauh lebih menakutkan daripada hawa pembunuhan yang terpancar dari pedang Matu Iblis. Sebenarnya siapa kau tegur Siow Hong? Orang yang datang untuk membunuh, orang yang datang untuk menolong pula, jelas Teokun, orang lain yang akan kubunuh dan kau yang akan kutolong, mengapa kau datang untuk menolongku karena orang yang hendak mereka bunuh sebetulnya bukan kau, karena kau memang tidak sepantasnya mati. Lalu siapa yang hendak mereka bunuh kembali Siow Hong bertanya. Aku jawaban Teokun ini mau tak mau membuat orang tercengang, terperangah. Orang yang sebetulnya hendak mereka bunuh adalah aku, Siow Hong melongot, terpegun. Sebetulnya masih ada banyak persoalan yang ingin dia tanyakan, namun Teokun telah membalikan badan. Ikutlah aku ajaknya, aku akan mengajakmu minum arak. Aku tahu arak yang dijual di tempat sekitar sini cukup lumayan, walau Siow Hong merasa butuh secawan arak, tapi saat ini rasanya masih bukan waktu yang tepat untuk minum arak. Sekarang adalah saat yang tepat, mengapa? Karena ada banyak persoalan yang ingin kau tanyakan padaku, begitu pula aku, setelah berhenti sejenak, lanjut Teokun, tapi banyak persoalan yang ingin ku sampaikan kepadamu, hanya bisa ku ucapkan setelah kita minum arak nanti, setelah membelok tikungan bukit di depan sana, di balik lembah terdapat sebuah dusun kecil. Rakyat desa hidup ramah, penuh kedamaian, namun arak yang mereka buat dari sorghum terasa lebih panas dari sengatan api. Tempat di mana mereka meneguk arak bukanlah dusun Sin Hoa Chun yang ditunjuk para penggembara, tapi sebuah rumah tukang kayu yang miskin dan hidup bersahaja, bila ada pelancong yang datang membeli arak kepada mereka, berarti pada tahun baru mendatang anak-anak mereka bakal memakai baju baru. Suwan rumah menggunakan sepasang tangannya yang kasar berotot menyuguhkan sebuah teko yang terbuat dari tanah liat, menggunakan bahasa yang tak dipahami Sio Hong, mengucapkan beberapa patah kata kepada Teokun, kemudian dengan memboyong anak istrinya, ia berlalu dari sana, meninggalkan rumah batunya yang kecil untuk ditempati para tamu kehormatannya. Barusan apa yang dikatakan tak tahan Sio Hong bertanya. Dia menerangkan kalau arak ini bernama Houto Sikampak, hanya lelaki sejati yang kuat meneguknya, Teokun tersenyum, lanjutnya, dia bilang, tampang kita berdua mirip lelaki sejati, karena itu dia menyuguhkan arak itu untuk kita berdua, lalu sambil tersenyum, kembali tanyanya pula, apakah kau memahami maksudnya? Tentu saja Sio Hong mengerti maksudnya, dia sengaja berkata begitu, karena berharap sewaktu membayar rongkosnya nanti, kita pun bersikap sebagai lelaki sejati, keempat dinding rumah itu terbuat dari batu cadas, di atas sebuah anglo yang besar, anglo yang terbuat dari batu cadas, terdapat sekuali daging kelinci, sebatang kayu bakar membara dengan menimbulkan suara gemeratak. Seluruh ruangan dipenuhi bau harum daging dan arak. Kaum wanita tidak berada di dalam rumah ini. Yang Kong telah terpanah, panah itu menghujam di bagian tubuhnya yang tak boleh terlihat kaum lelaki. Tio Oh Si telah membawanya menuju ke rumah kecil di bagian belakang, menggunakan arak keras yang diminum kaum lelaki untuk mencuci mulut lukanya. Rasa sakit yang luar biasa membuat gadis itu bermandikan keringat dingin, namun dia sama sekali tak ketinggalan dengan setiap patah kata yang sedang dibicarakan kedua lelaki itu di ruang depan. Ketika tiga cawan arak kapak telah mengalir ke dalam perut, pengaruh alkohol pun mulai menyelimuti benak mereka. Si Oh Hang yang buka suara terlebih dulu, tanyanya kepada Tio Kun, kau bilang sebenarnya kaulah yang hendak mereka bunuh benar tauhukah kau, siapakah mereka ada di antaranya anak buah lusem? Jawab Tio Kun segera, Ho Apula pun telah dibeli lusem, karena itulah sejak pagi tadi ia sudah mengirim berita dan mengajak datang begundal lusem, datang untuk membunuhmu tanya si Oh Hang, mengapa pula kau datang menolong kami? Jawaban Tio Kun sangat enteng, siapapun yang telah meneguk arak semacam ini, caranya bicara tak akan ragu dan penuh kesansian lagi. Karena aku sesungguhnya adalah anggota mereka, bahkan seseorang yang amat dipercaya olehnya, Tio Kun menerangkan, tapi aku telah membawa kabur seorang wanita yang paling disayang, paling dicintainya, lambat laun akhirnya si Oh Hang mengerti sudah. Yang dimaksud seorang wanita tentulah Tio Oh Si, perempuan ini memang seorang makhluk langka yang sangat menawan, setiap saat si Oh Hang dapat menemukan begitu banyak alasan mengapa lusem merasa berat hati membiarkan perempuan semacam itu melarikan diri. Tio Kun sendiri pun pasti mempunyai alasan yang cukup kuat untuk membawa kabur perempuan itu, apalagi kabur dengan mempertaruhkan keselamatan jiwanya. Si Oh Hang percaya masih ada banyak lelaki yang rela melakukan hal yang sama. Apalagi mereka berdua memang jauh lebih sesuai, paling tidak bila dibandingkan perempuan itu dengan lusen. Dalam hal ini Si Oh Hang dapat memakluminya dan memaafkan mereka berdua. Tio Kun memandangnya dengan sinar macem minta maaf, sebenarnya aku tak ingin menyusahkan kalian berdua, dengan tulus dan jujur lanjutnya, tapi aku tahu lusem telah membeli Hoa Pula, dia sudah menaruh curiga bahwa kemungkinan besar kami telah menyusup ke dalam rombongan pedagang, oleh karena itu kau sengaja memasukkan tangan emas itu ke dalam buntalan kami, agar Hoa Pula mencuriga kami tapi aku benar-benar tak bermaksud mencelakai dirimu, bukan aku sengaja berbuat begitu tak lain karena ingin mengalihkan target orang-orang itu, agar mereka mengkonsentrasikan seluruh kekuatannya menghadapi kalian, setelah berhenti sejenak, lanjut Tio Kun. Dengan berbuat begitu, aku baru memiliki cukup kesempatan untuk turun tangan, dalam hal ini mau tak mau Siyao Hang harus mengakui, care yang dilakukan Tio Kun memang merupakan sebuah langkah yang amat cerdas. Kembali Tio Kun menerangkan, sejak permulaan aku sudah tak bermaksud mencelakai kalian, karena itulah kami telah membantumu membunuh Cetong dan Cetong. Cetong, Cetong, Cetong tanya Siyao Hang tercengang, apakah mereka adalah hayah beranak yang berada satu kereta dengan ku sore tadi benar, kembali Tio Kun berkata, mereka adalah anak buah Sempotong, ayah beranak itu sangat mahir dalam senjata rahasia, bahkan senjata rahasia mereka sangat beracun, oleh karena itu kami pun harus menggunakan care yang sama untuk menghadapi mereka, menggunakan care yang sama tanya Siyao Hang, maksudmu menggunakan racun dengan gigi membayar gigi, dengan racun menyerang racun, Tio Kun mengangguk, oleh karena mereka adalah manusia semacam itu, maka terpaksa sosok harus turun tangan, yang dimaksud sosok tentulah Tio Oh Si, Siyao Hang sama sekali tak mengira perempuan inilah yang telah turun tangan sekeji ini. Bisa meracuni sampai mati dua orang jago kawakan yang tersohor karena senjata rahasia beracunnya, bahkan sanggup meracun mati mereka tanpa disadari, sudah jelas hal semacam ini bukanlah perbuatan yang gampang dilakukan. Kapan dia meracuni mereka berdua tanya Siyao Hang lagi, meracuni mereka dengan care apa di saat kami harus turun berganti kereta tengah hari tadi, jawab Tio Kun, waktu itu kami pun membagikan sedikit lauk kepada mereka, menyaksikan mereka melahapnya sampai habis, setelah tersenyum, terusnya, lauk yang kami siapkan sepanjang perjalanan ini memang beraneka ragam, racun dicampurkan ke dalam lauk, di saat tengah hari itulah Cetong ayah beranak telah menyantap nasi dengan lauk beracun, menjelang maghrib seng racun baru mulai bekerja, ia telah memperhitungkan secara tepat, orang-orang itu baru akan turun tangan setelah memasuki wilayah perbukitan, karena itu, dia pun telah memperhitungkan dengan tepat saat racun itu mulai bekerja, tak tahan Siyao Hang menghela nafas panjang. I, perhitungannya sungguh amat tepat, bisiknya. Di bidang ini dia memang harus diakui sebagai seorang jagoan yang sangat mahir, nada ucapan Tio Kun dipenuhi perasaan bangga dan angkuh, padahal dalam bidang apapun, dia bisa disebut sebagai seorang jagoan tangguh yang amat hebat, ia merasa bangga untuk kehebatan perempuannya, perempuan itu pun memang harus diakui sebagai seorang wanita yang pantas dibanggakan orang, tapi benarkah seorang pria betul-betul akan merasa bahagia setelah memiliki seorang wanita semacam ini? Siyao Hang berharap mereka bisa memperoleh kebahagiaan itu. Peristiwa tragis yang berlangsung di dunia ini sudah kelewat banyak, apalagi mereka berdua termasuk orang yang salah dan berhati mulia, dalam situasi seperti ini pun mereka enggan membiarkan orang lain ikut terluka dan menderita. Siyao Hang ingin sekali bertanya kepada mereka, ingin tahu siapakah orang ini. Tapi akhirnya ia tidak bertanya. Mogan tersoreng persis di sisi pinggang Tio Kun, dia pun tidak bertanya dari mana Tio Kun mendapatkan pedang itu, dia bahkan melirik sekejap untuk melihat pun tidak. Banyak tahun berselang, sewaktu ia baru mendapat pedang itu, seperti para pemuda lainnya yang belajar pedang, dia sempat memandang pedang itu lebih berharga daripada seorang kekasih, bahkan dia pun sempat punya angan-angan untuk mengukir beberapa tulisan pada gagang pedang itu. Pedang ada manusia hidup, pedang lenyap manusia mati. Tapi kini perasaannya sama sekali telah berubah, lambat launia mulai menjumpai bahwa masih terdapat lebih banyak masalah di dalam kehidupannya yang jauh lebih penting, jauh lebih berharga daripada sebilah pedang. Dia sudah bukan lagi termasuk pemuda yang murung di saat masih belum tahu arti murung, tak mampu bicara apapun setelah tahu apa arti murung, dia bukan lagi seseorang yang begitu bersemangat, ibarat seorang pendekar muda yang baru terjun ke dunia persilatan, begitu bertemu orang langsung hatinya menggebu-gebu ingin bertarung. Saat ini dia hanya berharap bisa menemukan poeng, berharap bisa menyelesaikan semua budi dendamnya, berharap menjadi manusia biasa yang tidak berhutang kepada siapapun. Sekalipun rambutnya belum beruban, namun jalan pikirannya justru melampaui pemikiran seorang lelaki setengah umur. Hawa mabuk sudah mulai menyelimuti pandangan Matla, Tio Kun, namun dia masih menatap Siao Hang tanpa berkedit. Aku tahu, nama aslimu pasti bukan Biao Chong, seperti kau pun tak tahu namaku yang sebenarnya bukan Tio Kun, katanya, tapi aku tak pernah bertanya langsung, siapakah kau? Aku pun tak pernah bertanya, jawab Siao Hang hambar, kita adalah manusia petualangan yang hidup di ujung dunia, bertemu tanpa sengaja, di mana besok masing-masing akan pergi ke arah yang berbeda, memang tak penting untuk mengetahui lebih banyak tentang orang lain. Apakah hal ini disebabkan dalam hatimu sudah terlampau banyak penderitaan dan rahasia yang tak ingin diketahui orang lain? Siao Hang menampik untuk menjawab pertanyaan ini. Mendadak Tio Kun menghala nafas lagi. Padahal aku pun tahu bahwa apa yang kau katakan tidak salah, memang ada sementara persoalan yang lebih baik tak usah diketahui, setelah menghala nafas, kembali lanjutnya, tapi sayang, secara lamat-lamat aku sudah sedikit mengetahuinya, oh, ya ketika mereka menyergapmu di jalan perbukitan tadi, di saat memaksa kau pulang ke rumah, seharusnya kalian bisa menduga orang-orang itu telah salah sasaran, kemudian tanyanya, mengapa kau tidak menjelaskan kepada mereka sebelum Siao Hang menjawab, dia telah menjawab, kau tidak berbicara karena kau pun merupakan target yang sedang mereka cari, Siao Hang terbungkam, tak mampu bicara dalam cawan masih ada arak. Tio Kun menghabiskan isinya lalu meletakkan kembali cawan itu perlahan-lahan, tiba-tiba ia mencabut pedangnya. Hawa pedang yang dingin menggidikan, mata iblis yang hanya satu itu seolah berkedip tiada hentinya, seakan-akan dia sudah mengenali bekas majikannya. Dengan lemah lembut penuh kasih sayang, Tio Kun membelai mata pedang itu. Apakah kau pun berlatih pedang dia awasi sekejap pedang yang berada dalam genggamannya, kau seharusnya tahu pedang ini adalah sebilah pedang mestika, benar, memang pedang mestika, bukan hanya sebilah pedang mestika, bahkan sebilah pedang kenamaan. Ujar Tio Kun lebih lanjut, pedang ini bernama Mogang, si metu iblis, oh, ya sebetulnya pedang ini bukan milikku, lima hari berselang masih bukan, mendadak Tio Kun mendengarkan kepala, menatap tajam wajah Siao Hang, mengapa kau tidak bertanya kepadaku, dari mana ku peroleh pedang ini? maka Siao Hang pun bertanya, dari mana kau peroleh pedang ini dari tubuh sesosok mayat, sahut Tio Kun, mayat itu adalah pemilik lama pedang ini, dia Sihong, musuh bebu yutan Lusam, aku adalah salah satu di antara kawanan jago yang diutus Lusam untuk memburu dan membekuknya, kemudian perlahan-lahan dia melanjutkan, waktu itu aku telah berunding dengan Soso, kami gunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dari cengkeraman Lusam, karena itulah aku bawa pedang ini, Siao Hang hanya mendengarkan dengan tenang, sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun, seolah persoalan ini sama sekali tak ada sangkut paut dengan dirinya. Tio Kun masih menatapnya, sepasang mati mabuknya yang semula sudah layu dan nyaris meram tiba-tiba berubah jadi jernih dan sadar, mendadak tanyanya kepada Siao Hang, inginkah aku kembalikan pedang ini kepadamu? kembalikan kepada ku tanya Siao Hang, kenapa harus dikembalikan kepada ku? karena aku tahu Siao Hang, si pemilik lama pedang ini belum mati, sahut Tio Kun, orang yang terpeleset jatuh ke dasar jurang itu bukan Siao Hang, melainkan orang lain, oh, ya karena di tangan orang itu tidak dijumpai bekas seseorang yang sudah lama berlatih pedang, setelah berhenti sejenak, terusnya, bukan aku saja yang dapat menemukan tanda ini, orang lain pun dapat menemukannya, oh, ya mendadak Tio Kun mengayunkan pedangnya, mengarahkan ujung pedang ke tenggorokan Siao Hang, lalu sepatah demi sepatah kata ujarnya lebih jauh, kau adalah Siao Hang, aku tahu, kau pasti Siao Hang, mata pedang berada satu inci di depan tenggorokan, sedemikian dekatnya hingga hawa pedang yang menusuk serasa ujung jarum yang menembus pori-pori kulit. Siao Hang masih tidak melakukan reaksi apapun kulit wajahnya telah terbias oleh cahaya terang, sama sekali tak nampak lagi perubahan mimik mukanya. jangankan paras, bahkan mata pun sama sekali tak berkedip. Hahaha, ternyata kau memang seorang hohan puji Tio Kun tiba-tiba sambil tertawa tergelak. Ia membalik pergelangan tangan dan kering dik, memasukkan kembali pedang itu ke dalam sarung. Kemudian di dari pinggangnya dia melepaskan sarung pedang dan diangsurkan ke hadapan Siao Hang dengan kedua belah tangan. Mau kau adalah Siao Hang atau bukan, aku tetap akan menyerahkan pedang ini kepadamu. Kenapa akhirnya Siao Hang bertanya? Karena kau adalah seorang hohan, jawab Tio Kun, hanya Mpeng Hiong hohan macam kau yang pantas menggembal pedang ini, sikapnya tulus dan terbuka, dia benar-benar berniat menghadiahkan pedang itu untuk Siao Hang, namun Siao Hang sama sekali tidak menerimanya. Walaupun perasaannya sudah terhanyip oleh ketulusan dan kesetia kawanan orang ini, namun dia tetap enggan menerimanya. Mau diriku Siao Hang atau bukan, aku tak bisa menerima pemberian pedangmu ini, kenapa alasan Siao Hang amat tegas, sebab bila aku adalah Siao Hang, pedang ini pasti akan ku hadiahkan kepadamu, sekalipun kau kembalikan kepadaku, aku tetap akan memberikan lagi untukmu, kemudian ia menambahkan, buat apa kita harus saling menghadiahkan pedang ini apabila kau bukan Siao Hang? Siao Hang segera tertawa, bila aku bukan Siao Hang, atas dasar apa kau menghadiahkan pedang setajam itu untuk Kutio Kun ikut tertawa, kau memang manusia aneh, anehnya setengah mati ia meletakkan pedang itu di meja, kemudian sambil mengangkat cawan arak katanya lagi, kuhormati secawan arak untukmu, Siao Hang tidak mengangkat cawan araknya. Tiba-tiba parasnya berubah. Sewaktu ujung pedang menempel di tenggorokannya tadi, dia sama sekali tak berkedip. Tapi sekarang parasnya yang oleh remesan cahaya terang telah berubah bentuk, seolah telah tertembus tenggorokannya oleh sebatang pedang tajam yang meski tak nampak bentuknya, namun lebih tajam daripada Mogan, tertusuk telat di hulu hatinya. Karena secara tiba-tiba ia mendengar suara senandung nyanyian, lagu yang entah berapa banyak pernah diulang olehnya, seorang lelaki harus ternama. Minum arak harus mabuk. Penuturan di saat mabuk, itulah suara hati yang sesungguhnya, dibalik suara nyanyian itu terkandung kedukaan seorang lelaki yang tak berdaya, penuh terkandung semangat jantan yang menggelorakan darah di dada. Suara nyanyian itu terdengar begitu sendu, khususnya di tengah kegelapan malam yang dingin, di tengah dusun terpencil nun jauh dari kehidupan. Tiba-tiba siyao hang membuang cawan araknya dan menerjang keluar dengan kecepatan luar biasa. Berada di manapun, kapanpun, terlepas apa yang sedang dialakukan, asal mendengar suara nyanyian itu, dia akan meninggalkan segalanya dan menyerbu keluar dengan kecepatan tinggi. Lembah yang dingin, dusun dan sungi, bangunan rumah yang terbuat dari batu cadas, terhanyut dalam keheningan dan kesepian, tiada cahaya lentera yang tampak, kecuali secercah kerdipan api nun jauh di atas bukit. Dari atas bukit itulah suara nyanyian itu berasal. Di atas bukit terdapat sebuah batu cadas yang amat besar, di atas batu cadas terdapat seongguk api unggun, kayu dan ranting kering yang terlalap api menimbulkan suara gemerata yang nyaring, seolah irama musik yang mengiringi suara nyanyian itu. Seseorang duduk sendiri di tepi api unggun, tangannya memegang kantung kulit kambing yang telah kosong, suara nyanyiannya makin lama semakin rendah sebelum lenyap. Memandang ngonggokan api unggun itu, menjumpai manusia itu, perasaan Xiao Hang seolah berubah seperti sebatang kayu kering yang dilalap oleh jilatan api. Manusia belum mabuk, arak telah habis, bagaimana mungkin malam yang panjang dapat dilampaui? Sudah banyak tahun Xiao Hang tak pernah melelahkan air mata, namun detik itu dia merasa air mata panas nyaris melompat keluar dari balik kelopak matanya, nyaris meleleh membasai pipinya. Yang Kong ikut mengejar ke sana, menggenggam tangannya rat-rat. Dia bisik nona itu dengan suara gemetar, benarkah dia? dia bisik nona itu dengan suara gemetar, dia bisik nona itu dengan suara gemetar, dia bisik nona itu dengan suara gemetar,